Sebanyak 2.527 orang pelajar dan santri di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat secara antusias mengikuti serbuan vaksin massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat di halaman SMA 2 Pulau Punjung, Damasraya, Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan vaksin yang dilakukan salah satu pelajar Pulau Punjung ini, tampak histeris dan ketakutan saat hendak divaksin oleh petugas. Ia pun terpaksa divaksin dengan memeluk sang guru yang berdiri di sampingnya. Sebelumnya untuk wilayah Sumatera Barat, Binda Sumber telah menyelenggarakan vaksinasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Besisir Selatan. Dan untuk hari ini dilaksanakan di Kabupaten Damasraya, tepatnya di Nagari Ampe, Koto Pulau Punjung. Presiden Jokowi dalam interaksi dengan SMU Negeri 2 Pulau Punjung menyatakan melaksanakan program vaksinasi massal di 10 provinsi secara virtual. Sebanyak 58.000 pelajar divaksinasi pada hari ini di seluruh provinsi dan diharapkan agar seluruh pelajar tetap sehat, terlindungi dari bahaya COVID-19 dan bisa segera melakukan pembelajaran tetap mungka tentunya nanti setelah semuanya divaksin. Pihak sekolah langsung bisa menggelar pembelajaran tetap mungka dengan syarat daerah tersebut tidak berada di level 4. Banyak sekali vaksinnya ada, Pak Wati. Siap lengkap vaksin kita, stoknya ada, Pak Presiden. Dan Alhamdulillah kita sudah mencapai 35 persen. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Vaksinasi kami tersalur dengan baik dan atas bantuan dari Forkopimda. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah begitu perhatian dengan vaksinasi dan insya Allah Dharmas Raya semakin baik dan Indonesia semakin hebat. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Bapak, kalau ada stok vaksin segera habiskan, segera suntikkan. Habis minta lagi ke Menkes. Kalau ke Menkes nggak kirim-kirim, tawun ke saya. Siap Bapak Presiden. Dalam analog dengan Bupati Damas Raya, Presiden Jokowi menekankan agar stok vaksin segera disalurkan kepada masyarakat. Saat ini, Kebupaten Damas Raya, Sumatera Barat telah menyelesaikan 35 persen target vaksinasi. Sementara itu, Kabinda Sumbar Sewondo RB mengatakan kegiatan vaksinasi hari ini berlangsung secara serentak di 10 provinsi epicentrum COVID-19 di antaranya adalah Sumatera Barat, Sumut, Riau, Sulsel, dan provinsi lainnya. Agar mencapai target vaksin yang dilakukan, vaksin dor-t dor ke masyarakat juga dilakukan dengan cara jemput bola. Di Damas Raya hari ini ditargetkan sebanyak 3.027 peserta, terdiri dari 2.527 pelajar dan 500 masyarakat umum. kami dari pindah akan selalu terus memasukkan vaksin baik di tingkat kebupaten maupun di seluruh pelosok kampung-kampung, nagari, dan di jorong atau masuk jorong, kami jemput bola. Dari Kebupaten Damas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.